Sudah terima kasih Yang pertama Kita berkesempatan Adalah Bapak Profesor Dr. Agus Sukrisanto MSM Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Muhammad Mukrojin Pertama kali saya ucapkan selamat ya Karena saudara sudah masuk pada tahapan yang terakhir Yaitu ujian terbuka Ada beberapa pertanyaan Yang dijawab nanti satu persatu Pertama Tentang implementasi kebijakan pengolahan jakat Saya rasa ini sesuatu yang menarik Dan bisa dijadikan sebagai satu model Model sebuah kebijakan secara nasional Oleh karena itu Yang saudara ingin capai disini Adalah implementasi dan pengembangan model Pertanyaan saya Tentu di dalam model ini Ada sebuah perbaikan ya Sebuah kebaruan Yang saudara tampilkan disini Pertanyaan saya sebutkan tiga hal pokok ya Yang paling penting ya Dan merupakan satu temuan di dalam Disertasi yang saudara tulis Silahkan dijawab dulu Terima kasih Profesor Dr. Haji Aku Sugri atau MS Yang saya izin menjawab Jadi penemuan atau temuan penting dalam Distrasi ini yaitu pertama Pengelolaan yang pengawasan yang terintegrasi terhadap Keseluruhan kegiatan jakat Jadi Basnas Provinsi berkoordinasi dengan Basnas Kabupaten Kota Basnas Kabupaten Kota berkoordinasi dengan UPJ Kedinasan Provinsi UPJ Perusahaan Swasta Dan Open Table Dan Sebakor Badan Koordinasi Masjid Dan Lembaga Amel Zakat yang ada di Jawa Timur seperti NU dan Muhammadiyah Jadi semua bahkan masjid-masjid semua Terintegrasi Itu yang pertama Yang kedua Usulan perencanaan sumber SDM Jadi Basnas Divisi Distribusi terutama itu harus Berkoordinasi dengan BPS Yang mana BPS itu mempunyai Data-data kantong kemiskinan Sehingga Divisi Distribusi Mengetahui apa-apa yang perlu Digunakan Apa-apa yang perlu untuk dimanfaatkan Disesuai dengan data BPS tersebut Itu yang kedua Yang ketiga Usulan model pengolahan dana Yang mana selama ini Basnas Provinsi Jawa Timur Membuat dananya untuk Berupa konsumtif atau uang Saja Yang saya tampilkan disini adalah Usulan distribusi yang Berupa alat produksi Jadi berupa produktivitas Sehingga zakat yang Dikeluarkan Para muzaki ini Itu bisa Mensejahatakan masyarakat Lebih-lebih tahun berikutnya Mustahik itu bisa menjadi muzaki Demikian Terima kasih Ada tiga hal ya Iya Prof Yang pertama Modelnya harus Terintegrasi Iya Kemudian juga Berkaitan dengan SDM Serta distribusi Pendanaan Ya Tiga hal ini Sebenarnya ada di dalam konteks Administrasi publik Bagaimana Saudara mengkaitkan Hal ini Terhadap Sebuah Implementasi Khususnya Dan secara umum Bagaimana Keterkaitannya dengan Disiplin Administrasi Publik Silahkan Dalam hal ini Disiplin Kebijakan Dari Hal ini Administrasi publik Adalah teori kebijakan Jadi yang saya gunakan Adalah teorinya Milik Deniz Rondoneli Yaitu Deniz Rondoneli Mengatakan bahwa Faktor Dari Business ini Faktor Usaha Itu Mempengaruhi Dari Lingkungan Ini Kinerja dan dampak Dalam hal ini Kinerja dampak Dipengaruhi oleh Kondisi lingkungan Misalkan Basnas Ini bisa Bisa berjalan Itu jika Kondisi lingkungan Muslim Kalau tidak Muslim Tidak bisa berjalan Seperti di Bali Tidak berjalan Tapi kalau di Jawa Timur Ini sangat signifikan Lagi sekali Itu pertama Yang kedua Hubungan antar Organisasi Dan superdaya Organisasi Nah karena Basnas ini adalah Pengumpulan dana Sehingga harus Berkoordinasi Dengan Hubungan Hubungan Dengan Organisasi Organisasi Yang dalam hal ini Ada Tentang optimalisasi Zakat itu Bagaimana Zakat itu Mengambil dana Dari instansi-instansi Terkait Dinas yang Dibawah Naungan Pemerintahan Dan sehingga Dengan hal itu Jika Dengan diimplementasikan Program yang Seperti yang Dikatakan Dinas Aron Deneli Maka karakteristik Adankah Organisasi Pelaksana Atau Basnas Profesi Jawa Timur Dapat berjalan Dengan baik Itu Ya Masih ada Waktu Terakhir Tadi Dalam Paparan Saudara Potensi Yang ada Itu cukup Besar ya Kalau gak Salah 2,17 Triliun 217 Triliun Ya 217 Triliun Pertahun Pertahun Bagaimana Dengan model Yang saudara Tawarkan Itu Bisa Memaksimalkan Potensi Untuk Membayar Zakat Menarik Zakat Ya Terima kasih Sebenarnya 217 Triliun Angka Yang besar Namun Kalau di Indonesia Menurut penelitian Dari IPB Sudah Mencukupi Karena Mengapa kok Tidak Hanya 2,1 Triliun Yang Ditantumkan Di dalam Penelitian Ini Karena Memang Tidak Didata Hanya Ini Yang Terkoordinasi Dari Basnas Yang Yang Terkonek Dengan Pemerintah Sedangkan Yang Tidak Seperti Dimas Dimas Itu Sebenarnya Banyak Sehingga Kalau Terintegrasi Datanya Insyaallah 217 Triliun Itu Kemungkinan Sudah Tercapai Karena Belum Belum Apa Belum Terintegrasi Makanya Saya Menawarkan Itu Terintegrasi Bukan Terintegrasi Data Data Donaturnya Tidak Tetapi Hanya Pendistribusian Berapa Yang Terintegrasi Selama Ini Tahun 2017 Itu Menunjukkan Angka 2,1 Triliun Itu Dari Basnas Kabupaten Sampai Nasional Dan Last Hanya 25 Last Yang Sudah Terdaftar Termasuk NU Dan Muhammad Diyah Itu Terkumpul Hanya 2,1 Triliun Jadi Jadi Kalau Itu Kalau Saya Tawarkan Dengan Terintegrasi Seperti Perbankan Atau Seperti OJK Itu Insyaallah Data Yang 217 Triliun Itu Bisa Tercapai Angkanya Terima Kasih Cukup Matus Matus Sampai Sampai